Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang ciri-ciri Atau tanda-tanda warung Yang memakai tumbal pesukian Pada bahasan kali ini Sangat penting sekali untuk kita ketahui Karena apa? Meskipun zaman sekarang ini sudah zaman modern Tetapi untuk meningkatkan daya beli Terhadap warung ataupun usaha-usaha Perkulineran itu Masih ada oknum-oknum tertentu Yang menggunakan cara-cara gaib Dengan bersekutu dengan makhluk-makhluk Salah satunya dengan memakai pesukian Nah ini ada di sekitar kita juga banyak Makanya kita juga harus berhati-hati Supaya kita tidak terkena dampaknya Dan kita juga tidak menjadi tumbal pesukian warung itu tadi Sebenarnya untuk pesukian itu ada dua jenis Jadi ada yang jenis pesukian putih Dan ada yang jenis pesukian hitam Nah pesukian putih itu yang bagaimana? Pesukian putih itu Yang masih secara syariatnya Ataupun toto coronya Itu sesuai dengan kaedah-kaedah agama Contohnya Semamah panjangan rajin berdoa Terhadap gustikang karyo jagat Allah SWT Untuk minta cepat kaya Kemudian dikabulkan Itu juga namanya pesukian putih Dengan bekerja secara maksimal Dengan pikiran panjenengan Dengan tenaga panjenengan Itu juga pesukian putih Nah jadi disini harus Hati-hati jangan sampai salah kaprah Yang dimaksud pesukian hitam Itu yang bersekutu dengan makhluk-makhluk Seperti jen, kafir, demet, iblis, setan Nah semacam itu Itu melanggar daripada Ketentuan-ketentuan syariat beragama masing-masing Ini yang dilarang Kenapa berakibat terhadap Orang banyak Bahkan keluarganya sendiri juga kena imbasnya Kenapa ada perjanjian persekutuan Dengan makhluk alam kaed itu tadi Nah kembali lagi kepada Ada warung yang memakai tumbal pesukian Terutama pesukian hitam Itu ada ciri-cirinya Ada tanda-tandanya Yang pertama Tanda-tandanya Kalau warung itu ada tumbal pesukiannya Atau mengambil tumbal pesukian Biasanya tempatnya itu kotor Jorok Tetapi Anehnya Meskipun jorok Tapi larisnya minta ampun Kenapa memang Ketentuan dengan Persekutuan dengan makhluk alam kaed itu tadi Memang begitu syaratnya Maka makhluk alam kaed itu memang Identik dengan hal-hal yang sifatnya jorok Kemudian ciri yang nomor dua Kalau warung itu Ada tumbal pesukiannya Atau memakai tumbal pesukian Itu panjang dengan melihat di kiri kanannya Supama ini di pinggir jalan raya Biasanya di dekat situ itu sering terjadi kecelakaan Karena biasanya memang Memasang perangkat-perangkat Atau tumbal-tumbal di Sekitar tempatnya itu tadi Tempat berdagang Tempat warungnya Seperti di perangkatan Kemudian juga di pertigaan Makanya yang lewat di situ Kalau memang itu tadi Energinya itu Kalah dan bisa diambil Setelahnya dijadikan tumbal Kena Akhirnya terjadi kecelakaan Nah kirinya Biasanya begini Kalau orang tadi Yang lewat atau kecelakaan itu tadi Itu terkena Tumbal pesukian Itu biasanya saat meninggal Saat kecelakaan itu Saat meninggalnya itu Itu darahnya itu Tidak begitu banyak Karena memang secara gaib Darahnya itu menjadi Makanannya Makhluk alam gaib itu tadi Yang menjadi persekutuan Daripada Orang yang Memakai Tumbal pesukian tadi Beng laris Degangannya Jadi sering Sering sekali Terjadi kecelakaan Kadang-kadang Hanya jatuh saja Jatuh gitu saja Kalau dipikir Cara nalar Tidak meninggal Ya tahu-tahu meninggal Dan itu sering kali terjadi Di sekitar tempat itu tadi Nah ini jenengkan Harus di pen Kemudian Kiri yang nomor tiga Kalau warung itu Memakai tumbal pesukian Ini juga termasuk Ciri yang utama Ciri khusus Kalau makanannya itu Tadi dimakan Di tempat itu Itu enak rasanya Tetapi kalau dibungkus Dibawa pulang Itu rasanya menjadi Hambar Jadi tidak enak Nah ini ciri yang nomor tiga Meskipun Secara Alami Ini memang ketika Dibungkus makanan itu kan Mengalami penurungan kualitas Tetapi ini sangat Berbeda jauh Kadang-kadang Dibungkus sampai rumah Sudah basi Padahal Baru sebenarnya Dari warung itu tadi Intinya Rasanya ini Sudah tidak enak Tidak seenak Ketika Dimakan di warung itu tadi Nah ini ciri utama Kadang-kadang Ada yang begini Justru ketika Dibungkus Dibawa pulang Itu tidak dilayani Jadi hanya Boleh makan Di warung itu saja Itu juga ada Semacam itu Ini malah kelihatan Sekali mencolok Kalau memang Warung itu tadi Memakai tumbal Pesukian Kemudian Ciri yang nomor empat Warung yang memakai Tumbal pesukian Itu biasanya Di bagian belakang Warung Itu ada Kamar khusus Dan kamar itu Tidak boleh Dimasuki Siapapun Kecuali yang Memiliki warung itu tadi Nah biasanya Itu memang Berada di dekat Dapur Ataupun di dekat Kamar mandi Ini kamar khusus Untuk ritual Sebenarnya Dan di dalam Kamar itu Itu ada Ubo rampai Ubo rampai Tertentu untuk ritual Yaitu persekutuan Dengan Makhluk alam GAP Yang dijadikan Tum Apa Istilahnya Dijadikan Sekutu Untuk persekiannya Itu tadi Jadi ritualnya Di kamar khusus Itu tadi Makanya Karyawannya pun Kadang-kadang Tidak boleh Untuk memasuki Kamar itu Tidak boleh Yang boleh Hanya yang punya Warung saja Ini juga Ciri yang Mencolok Kemudian Yang nomor 5 Kalau Warung itu Memakai Tumbal pesukian Cirinya Itu Biasanya Kalau Panjenengan Makan Makan Di warung Tadi Kok berdoa Dulu Rasanya Menjadi Tidak Enak Menjadi Hambar Nah itu Ini Makanya Harus Harus Teliti Untuk Mengindari Berdayakan Hal-Hal Itu Dimanapun Tempat Kalau Kita Mau Makan Ataupun Minum Ataupun Mau Melakukan Aktivitas Apapun Berdoa Terlebih Dulu Menurut Agama Dan Kepercayaannya Masing-masing Ini Sangat Penting Sekali Supaya Terhindar Daripada Energi-energi Negatif Tadi Yang ditimbulkan Oleh Warung Yang mengambil Pesugian Tadi Kemudian Ini Ciri Yang Nomor Enam Kalau Warung Itu Memakai Tumpal Pesugian Itu Biasanya Kalau Panjenengan Masuk Pertama Kali Kedalam Warung Ini Pasti Ada Benturan Energi Ada Benturan Kenapa Energi Panjenengan Yang Niatnya Baik Niat Makan Itu Kan Positif Itu Akan Benturan Dengan Energi Yang Ada Di Dalam Warung Ini Bagi Orang Orang Yang Bekal Sebenarnya Tapi Kadang Orang Awam Bisa Merasakan Kok Awam Tidak Enak Di Warung Ini Itu Ini Sebagai Contoh Sumpah Panjenengan Ini Membawa Anak Kecil Ini Masih Murni Kadang Kadang Si Anak Kecil Ini Malah Tahu Lebih Pekal Lagi Pak Bro Itu Disana Ada Entah Pocong Entah Apa Itu Jenengan Harus Pekal Berarti Di Tempat Itu Tadi Memang Menganggil Penglarisan Dengan Cara Tumban Pesukian Itu Tadi Tersekutu Dengan Jinjin Kafir Nah Itu Makan Jenengan Harus Hati Hati Sekali Untuk Adisipasi Hal Ini Yang Terpenting Panjengan Harus Berdoa Terlebih Dahulu Ketika Mau masuk Ke warung Ataupun Mau Makan Atau Minum Di Warung Jadi Itu Bahasan Kita Kali Ini Mengenai Tanda Tanda Atau Ciri Ciri Warung Yang Memakai Tumbal Pesukian Mudah Mudahan Bahasan Kita Kali Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Mungkin Bagis Dulur Dulur Yang Pernah Mempunyai Pengalaman Akan Hal Ini Monggo Pandir Tulis Saja Di Kolom Komentar Matur Sembangun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh